Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat youtube sobat tenak, sobat jopi kali ini saya saya kandang ya di pagi hari ini saya kasih makan ayam ya teman-teman ini kebetulan cuatanya lagi bagus semoga sampai sore panas karena saya lagi ini ya teman-teman menimbun pasir, kebetulan kemarin saya dapat pasir, terus ini saya timbun di daerah disini teman-teman nah ini, sana pasir juga saya kasih pasir terus yang yang ini, ya ini ini masih ada pasir, seru tembok ini rencana saya bereskan disini untuk mandi kipu disini nanti teman-teman ini ayam saya kasih makan yang kemarin sisa telur tiga itu teman-teman ya, sisa telur tiga saya ikutkan di indukan ini teman-teman, saya cek apakah saya menetas oh ternyata menetas teman-teman yang kemarin saya titipkan oh menetas dua masih menetas dua teman-teman yang kemarin sisa telur tiga itu ini saya menetas dua terlebih dahulu saya akan saya ambil oke oke kemarin saya lihat di lampu, pakai lampu itu ya jadi ada indikasi untuk menetas nah ini saya ambil lagi ini jadi telur sepuluh itu menetas satu, dua, tiga menutup 1 2 3 4 5 6 7 8 9 menutup 9 telur 10 menutup 9 ini ini masih ada satu wah hidup hanya agak sedikit agar itu temen-temen sayang-sayang ini temen-temennya rupanya sudah sudah ini ya terletak sedikit ini apakah ini telur yang lama telur yang baru masalahnya juga waduh-waduh induk-induannya agak agresif menyucuk-nyucuk Aduh 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 sayang-sayang saya enggak 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 sudah mulai memenetas Oh yang ini ini telurnya ini telur yang masih tidak goy tidak obyuk-obyuk ya temen-temen waduh nah yang itu sudah meletak sedikit ya sudah retak sedikit mungkin nanti sore menetasnya itu menetas jadi ada induan tiga yang sudah menetas jadi induan dua ini tuh temen-temen ya ini mengerapnya tahun 2003 menetasnya di tahun 2004 satu tahun ini teman-teman baru menetas tetap 21 hari waktunya nah ini ke mungkin sore sudah ada yang menetas yang induan telur aslinya itu kalau yang dua tadi titipan titipan dari indu ini yang kemarin enggak belum menetas akhirnya menetas jadi sembilan kurang satu ini induan yang mengeram kemarin terus sama yang ini ini telurnya sekarang ada tujuh ada tujuh ya belum waktunya menetas nah ini akan saya rapikan ya temen-temen ini kebetulan pasirnya masih ada jadi saya mau taruh disini yang agak dalam-dalam ini nah ini jadi yang dulunya gue cek sekali dalam ini sudah nampak rapi tinggal sedikit lagi nanti jadi yang sini untuk pokok ya untuk pokok untuk pelancuran untuk ayam dewasa nanti disini jadi tempatnya memang enggak enggak terlalu luas harus pintar-pintar untuk menyusun tempatnya ya tempat-tempat pokoknya nah ini yang serbuk gergasi itu yang kalau apa namanya kena panas dia cepat kering ya temen-temen atasnya itu kering ya jadi mudah untuk dibersihkannya enggak enggak terlalu becek kalau hujan nah seperti ini saya akan apa namanya eh naruh pasir-pasir dulu oke temen-temen ini saya akan meindahkan pasir ini masih ada tiga sak untuk taruh disini lumayan berat nih temen-temen nanti dulu ini yang agak kasar-kasar taruh bawah saja nanti atasnya baru taruh yang agak lembut akhirnya yang sebelah sini tertutup juga karena ada pasir sisa lumayan bergecek temen-temen ini belum sempat potong jurinya Oke temen-temen ini saya akan ratakan ini yang dulu disini sepeda sekali itu kalau jenis nah ini pasirnya juga lumayan bagus biar merata nanti yang besar-besar batunya baru kita tuliskan silin nah ini juga masukkan dari temen saya sahabat saya yang channel Nyawra Toto Blas itu yang dulu pernah saya sampaikan kasih pasir kan pasir ini bagus temen-temen ya selain untuk kipu mandi debu mandi tanah dia bisa untuk membantu proses pencernaan jadi dia makan bubiran bubiran kecil itu semua ayam pasti selalu begitu jadi ini pasir bagus yang kebetulan ada sisa apa apa pasir bisa taruh disini ini sebelah sini ya ini sudah sudah rata beres yang rencananya nantikan yang pernah saya sampaikan untuk ayam untuk ayam diwasa ya teman-teman ayam diwasa atau ayam lancuran rencananya seperti itu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati